Ada orang yang kerja dengan penghasilan besar, tapi jauh dari anak istri. Ada orang yang kerja dekat dengan keluarga, tapi penghasilannya pun pas-pasang. Ada orang cemerlang dalam karir, gaji mentereng, tapi gajinya habis untuk melunasi hutang orang tuanya. Ada orang yang penghasilannya biasa banget, tapi punya orang tua yang tidak punya hutang sama sekali. Ada orang rumahnya kecil, tapi anaknya banyak. Ada orang yang rumahnya besar, tapi Allah belum mengkaruniai mereka untuk punya anak. Ada yang punya karir cemerlang, tapi masih single. Ada yang sudah berkeluarga, tapi karirnya hancur. Tahu gak, kenapa hidup kita kadang tidak bahagia? Karena kita selalu membandingkan hidup kita dengan kehidupan orang lain. Kita selalu membandingkan apa yang kita tidak punya dengan apa yang mereka punya. Membandingkan jalan mereka yang lurus-lurus saja, katamu. Sedangkan jalan kita penuh liku dan tanjakan. Membandingkan perjuangan mereka yang katamu gampang. Sedangkan perjuanganmu begitu sulit. Ya, kalau selalu membandingkan, pasti tidak akan ada habisnya. Manusia pasti punya masalah masing-masing. Masing-masing pasti punya perangnya dalam hidup. Jalan kita sebenarnya sama-sama terjal. Cuman yang membedakan itu jenis batunya saja. Mening-masing pasti punya perang-asma. Kaseראah selamat menikmati kejuang. Kalau, masingah Okayokka,inse ISO,